Ayo kita belajar keperibadian atau watak Bro, sekarang kita belajar tentang bahasa kasih di setiap watak Setiap watak mempunyai bahasa kasih yang berbeda Orang melankolis suka sekali ditemani dan memiliki kualitas waktu bersama Orang koleris suka dilayani dan melayani Orang sangguh ini suka dipuji dan memuji Orang pragmatis suka dengan sentuhan fisik Bahasa kasih hadiah agak sedikit unik dan spesial Bahasa kasih hadiah biasanya dimiliki oleh kebanyakan orang melankolis dan juga koleris Terima kasih